Halo guys, Assalamualaikum Di waktu mendung dan grimisnya cuaca Aku sedang berdiskusi dengan anakku yang pertama Karena yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima Belum jadi dan masih dalam rencana Dan disini anakku memintaku untuk merayu mamaknya Supaya dibikinin sate pemirsa Karena menurutku masuk akal maka dari itu langsung aja Setelah melakukan negosiasi yang cukup lama Akhirnya istriku mau juga Untuk langkah pertama Sama kali ini bikin bumbu dulu pemirsa Karena untuk sambal kacang anakku gak seberapa suka Jadi mau gak mau ya harus rela Membuat bumbu dulu untuk membaluri satenya Biar gak anyep dan berasa Selanjutnya kali ini tiba waktunya untuk memasak bumbunya Tomis sebentar aja gak usah lama-lama Oseng-oseng aduk-aduk sampe rata Supaya sedikit berwarna Tambahkan kunyi tidur secukupnya Oseng-oseng lagi sampe tercampur semua Tambahkan sedikit air sesuai kira-kira Biar sedikit ada genangannya Lalu agar rasanya semakin sempurna Tambahkan sedikit micin, gula, dan penyedap rasa Oseng-oseng lagi sampe rata Agar gak ngancolong-ngancolong dan ngelek-ngelek rasanya Lanjut kali ini proses mengirisi dagingnya Dan untuk dagingnya kami pake daging ayam Bukan biawak atau buaya Biar gak terlalu keras ya pemirsa Selain itu aku juga takut untuk menangkapnya Setelah proses mengiris-ngiris daging selesai semua Ini lanjut proses tusuk-mentusu Usahakan paskan bolongannya Plus 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 kalau bisa Lanjut lagi proses menyiramkan bumbu diatasnya Lalu bolak-balikan calon satenya Supaya bumbu tercampur semua Dan yang dibawah kebagian juga Kalau dipanggang otomatis nanti daging udah ada rasanya Jadi walaupun anakku gak suka sambal kacangnya Tentu saja dagingnya gak anyep ya Dan pasti melaketek jum-jum wow-wow gitu rasanya Dan oke pemirsa Langsung tingkeringkan panggangannya Setelah panas masukkan satenya Susun yang rapi jangan malang megong ya Biar enak dipandang oleh mata Langsung dimasukkan semua satenya Soalnya panggangannya cukup lebar pemirsa Kurang lebih sekitar setengah meter panjangnya Tapi kalau lebarnya masih kalah dengan lebar mulutku pemirsa Dalam posisi mangap atau mengangat Lanjutku singkat cerita Ini satenya pun mateng secara bersama-sama Gak sendiri-sendiri kecuali nanti waktu memakannya Dan ini dia hasilnya Bentuknya melenuk-melenuk ginduk-ginduk pemirsa Sangat menggoda iman dan takwa Oke setelah proses panggang satenya selesai semua Ini waktunya untuk membuat sambal kacangnya Untuk sambal kacangnya gak bikin baru lagi pemirsa Soalnya masih punya simpanan di kulkas ya Jadi bisa cepat dan gak lama-lama Tinggal bikin aksesorisnya Seperti irisan bawang merah dan cabenya Dipotong-potong pakai pisau jangan pakai gerinda Biar gak morat-maret berantakan kemana-mana Kemudian tak lupa tomatnya Diiris dan dipotong-potong juga Bentuknya sesuai selera Kemudian setelah selesai masukkan ke dalam mangkuk adiah daya Masukkan juga sambal kacangnya jangan sampai lupa Gak usah satu-satu langsung semua Lalu cerotin kecap secukupnya Biar rasanya semakin cetar membahana Beri sentuhan halus menggunakan sendok jangan pipa Kalau udah seperti ini warnanya Berarti udah mateng tandanya Dan oke pemirsa kali ini kita makan cuma berdua Soalnya istriku udah bahagia sendiri di belakang sana Jadi gini ceritanya pemirsa Masa kali ini kalau diibaratkan pelajaran biologi atau IPA Masuk dalam kategori simbiosis mutualisme ya Soalnya sama-sama menguntungkan pemirsa Yang pertama anakku minta dibikinin satenya Yang kedua istriku senang karena bisa ngetes panggangan barunya Dan bonusnya aku dapat mencicipi dan makan sate juga Berikut melihat istri bahagia Nah kan untung semua Anakku pun terlihat senang sekali pemirsa Maka saat makan dalam hati aku berkata Terima kasih tolekku tercinta Soalnya hari ini bisa makan sate berkat dia Aku rasa videonya cukup sampai disini aja Terima kasih dan dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa